Intro Ratusan siswa-siswi dari jenjang RA, SDIT, SMPIT, dan SMAIT Yayasan Akmalasabila, Jirbon ini dengan penuh semangat mengikuti peragaan Manasik Haji dan Umroh yang digelar di halaman sekolah Jumat pagi. Para siswa-siswi mengenakan seragam putih dan pakaian ikhrom kemudian memulai kegiatan layaknya berada di Tanah Suci Mekah dengan mengikuti tahapan demi tahapan dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umroh yang dipandu secara langsung oleh guru dan tim pelatihan Manasik Haji. Ketua Yayasan Akmalasabila, Umilela menuturkan Manasik Haji dan Umroh ini merupakan kegiatan yang digelar rutin setiap tahun oleh yayasannya guna memberikan pengetahuan tentang rukun haji serta memperkenalkan nama-nama tempat di Mekah mengingat pada pelaksanaan Manasik tahun ini pihaknya mendesain dengan menciptakan layaknya berada di Tanah Suci. Melalui pelatihan Manasik Haji ini diharapkan anak didik dapat lebih mudah dalam mengenal dan memahami bagaimana pelaksanaan ibadah haji ataupun umroh serta menanamkan sejak dini agar memiliki semangat dan cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh ke Tanah Suci. Ini merupakan program rutin yang diberikan kepada anak-anak karena kami di lingkungan yayasan jadi mungkin ini meliputi ya anak TK ya kemudian RA ya kemudian juga SD, SMP dan SMIK Kalasabila tapi harapannya dari tahun ke tahun mudah-mudahan terjadi ada inovasi kalau tahun ini memang kita lakukan selain Manasik Haji juga untuk anak-anak ini ingin memperkenalkan berkait dengan budaya Arab juga kedua harapannya selain itu juga Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam Manasik ini diantaranya tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali sai atau berlari-lari kecil, melempar jumroh hingga bermalam di Mina Usai melaksanakan Manasik Haji dan Umroh para siswa kemudian diarahkan mendatangi bazar atau pasar Arab yang didesain menggunakan ornamen ataupun bahasa Arab dalam penyampaiannya Yeset Akmalasabila mengadakan bazar bahasa bazar bahasa yang dilaksanakan oleh seluruh santri pondok santri Akmalasabila mengisi bazar ini dengan menggunakan bahasa Arab Melati merupakan praktek dari santri untuk kegiatan pembelajaran bahasa Arab dan pembelajaran mata pelajaran IPS atau sosial kegiatan ini menambah wawasan, menambah keterampilan menambah inovasi kreativitas para santri Sementara pemahaman ilmu dasar Manasik kepada para siswa-siswi ini diharapkan nantinya turut memberikan informasi kepada orang tua sehingga bisa melaksanakan umroh dan ibadah haji karena ada ketertarikan menjalankan rukun Islam kelima tersebut Wahyu Bisana, RCTV Cirepon